Intro Hai Sobat Kreatif Ketemu lagi dengan kita belajar kreatif Oke, kali ini kita mengerjakan rombong kontainer Pesanan dari Roti John atau atas nama Pak Yogi Oke, untuk dimensinya akan saya jelaskan Lebarnya 2 meter x 2 Jadi bentuknya kotak, kubus 2 x 2 Meter persegi Tingginya juga 2 x 2 Tingginya, sorry Tingginya 2 meter Jadi ini persis kubus ya Dan untuk semua panelnya Ini tiga arah bisa dibuka tutup semua Ini juga seperti ini nanti Dan ini fungsinya nanti jadi meja Nah, seperti ini Untuk bahan-bahannya sendiri kita menggunakan pipa 4 x 4 Pipa galvanis Dengan ketebalan 1,2 Dan untuk panel dindingnya Kita menggunakan spandek Dengan ketebalan 0,3 Seperti ini ya Spandeknya Oke, kam Ikut saya Oke, karena proses pengerjaan kita masih sekitar 70% Jadi kita topang ala kadarnya Nanti di prosesnya Di sebelah sini kita kasih gantungan pengait Jadi Begitu kita tutup Dia akan nampak sejajar semua Sama bingkai utamanya dan framenya ini Dia akan sejajar Nah, disini Kita Pakai pintu Jadi setelah Proses Jualan atau berdagangnya tutup Orangnya harus menutup semua dari dalam Oke Ikuti saya terus Nah, untuk interiornya sendiri Seperti ini ya Interiornya sama bahannya Kita pakai pipa galvanis 4x4 Nah, untuk platnya sendiri Kita menggunakan plat galvanis Dengan ketebalan 0,7 Dan disini nanti Rencananya bakal Tempat menaruh kompor Dan di atas sendiri Ada laci untuk menempatkan barang-barang Kita kasih tiga tingkat Satu, dua, tiga Sama Satu, dua, tiga Dan untuk lantainya sendiri Nanti rencananya menggunakan parkit kayu Lantai parkit kayu Plus Pemesan juga Mempercayakan kepada kita Untuk sistem kelistrikannya Jadi ini prosesnya Juga masih 70% Disini sama juga Nanti kita menggunakan spandex Nah Kali ini kita masih Melakukan proses Pemasangan spandex yang sebelah sini Nah, seperti ini Oh ya Kecuali ini Kita menggunakan Untuk mejanya Kita menggunakan plat aluminium Tidak menggunakan plat galvanis Plat aluminium Dan untuk Sistem finishingannya Tahap pertama Kita menggunakan foxy Cat dasar Setelah cat dasar Cat utamanya Kita menggunakan Cat Duko Warna kuning Ikuti terus Tahap-tahap proses penyelesaian rombong ini Terima kasih telah menonton! Oh ya 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 All I need Terima kasih telah menonton Sebelumnya kita telah membahas bahan-bahan untuk pembuatan rombong ini Sekarang kita menasuki tahap akhir atau tahap finishing Setelah kita beri cat lapisan dasar atau yang lebih dikenal dengan foksi Baru kita melangkah ke step selanjutnya yaitu tahap akhir atau cat utama Disini kita menggunakan dua tipe warna Yaitu warna utama atau warna untuk keseluruhan bodinya Kita menggunakan warna kuning Dan untuk garis-garisnya tampak luar kita menggunakan hijau toska Oke insya Allah besok rombong ini akan siap kirim ke customernya Untuk Anda yang berminat Segera hubungi bengkel kami Bengkel kreatif Rejeki Cetak Yang beralamat di Jalan Manggar 51 Jember Apapun pesanan Anda Kami siap menampungnya Terutama untuk pelaku UMKM Pelaku bisnis dan lain-lain Apabila Anda berminat memesan rombong sejenis Atau rombong grobak, neon box, neon flex, canopy, pagar, dan lain-lain Segera hubungi tem kreatif kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!